Pemirsa tiga unit bangunan rumah warga di kota Cimahi, Ludes di lalap api senin petang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun pemilik rumah terkejut melihat tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah, serta tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik yang kemudian menyambar tungku api yang tengah menyala di salah satu ruangan. Tiga unit rumah di kampung Pakuhaji, Kecamatan Cimahi Utara, kota Cimahi, hangus di lalap si jago merah. Jelatan api menghanguskan tiga unit rumah yang dihuni oleh delapan jiwa ini, bahkan dua rumah semi-permanen rata dengan tanah. Lima unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi harus memutar arah lebih jauh ke arah Bandung Barat karena akses jalan menuju lokasi yang tengah diperbaiki. Begitu tiba kebaran api sudah padam oleh warga, petugas hanya melakukan upaya pendinginan agar tidak timbul percikan api susulan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena pemilik tengah beraktivitas di ladang. Pemilik rumah terkejut mengetahui tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Apalagi seluruh harta benda termasuk puluhan gram perhiasan emas yang disimpan dalam kotak ikut hangus terbakar. Sebagian korban terlihat mencoba mengaisi sisa barang yang bisa diselamatkan. Di waktu kejadian sudah tidak ada karena mereka berkegiatan, hanya tetangganya lihat api itu sudah di atas. Nah makanya ada penanganan awal dari warga sekitar dengan menggunakan acara tradisional. Mereka memadamkan dengan air yang dimanfaatkan dari ternak. Kebetulan ada bak yang membuat ternak, pasokan ternak itu digunakan untuk pemadaman awal. Kasus kebakaran tersebut kini ditangani aparat kepolisian sektor Cimahi. Polisi memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk sementara korban kebakaran mengungsi ke rumah anggota keluarga dan tetangga sekitar sambil menunggu bantuan dari pemerintah kota Cimahi.